Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Muti official Oke kali ini aku lagi ada di bioskop Mau nonton nih bersama Teman-teman Oke sebelumnya, sebelum lanjut di video ini Aku bakalan kenalin teman-teman aku Sebenernya kita belum lengkap nih Belum lengkap, hanya beberapa dari teman-teman Kenalin dong, nama kamu siapa? Sabni Kamu? Ani Satu lagi? Ayu Ini teman-teman sekelas aku Mulai dari semester 1 Sampai sekarang udah mau tamat Ya insya Allah teman antu janah Amin Doain semoga kami bisa menyelesaikan skripsi Dengan cepat Dan lancar dan kami bisa Sidang dengan baik dan bisa Pokoknya sidang itu bisa lancar-lancar terus Amin Nah disini kami rencananya mau nonton film Habibi Ainun Eh Habibi Ainun Yang tesisnya si Ainun ya Ibu Ainun muda Penasaran Tapi kita gak boleh Ngerekam ya Gak boleh Sebagai masyarakat Indonesia yang baik Gak boleh yang namanya ngerekam Kita gak boleh copy paste film Cobalah untuk nonton film langsung Karena kan itu namanya Menghargai Ataupun Mengapresiasi Karya orang Nah Nanti Rencananya kami bakalan Nge-review Film Habibi Ainun So Tungguin kami Sebentar lagi Kita masuk Kita masuk jam berapa guys? Jam 5 Lewat 5 Oke Kita masuknya itu jam 16.45 16 lewat 45 menit Sebenernya ini ada yang lagi Oke guys Ini sembari nunggu ya Sembari nunggu Kita bakal Kita mau masuk Mau cerita sedikit tentang Habibi Ainun Menurut kalian film Habibi Ainun sebelumnya gimana? Bagus Bagus sih Keren Keren banget Terus? Hmm Gak Apa? Ya bagus Kalau menurut trailer yang kalian lihat Dari Film Habibi Ainun ketiga ini gimana? Trailernya aja? Trailernya ya dia menceritakan tentang Ainun yang Dia Udah Dia pacaran sama orang lain Orang lainnya gak Nah Kalian penasaran? Aku yang nonton bareng Ya Bagi yang udah nonton Kalian bisa juga sharing-sharing Di video ini Gimana film Gimana suruhnya film Habibi Ainun Gimana Motivasinya Gimana Actingnya Seperti itu Jangan kemana-mana ya Tetap ikutin video kami Karena kami bakal mereview film Habibi Ainun yang ketiga Bye Selalu 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 Kau yang beda Iang dan Iang Putri Satu frekuensi Berbeda bidang Tapi tersatu jalan Kita dalam buku yang sama Tapi halaman yang berbeda Suatu hari Kita akan bertemu di dimensi yang berbeda Terima kasih Ainu Alhamdulillah Kita udah selesai nonton Dari bioskop kita udah balik ke rumah Nah Tadi kan kita rame nih Aku geser dong Nah Tadi kita rame Tapi Karena ini berhubung udah Malam Jadi temen-temen yang lain Langsung balik ke rumahnya Masing-masing Ayu udah balik ke kos Rani dan adiknya Udah balik ke rumahnya Dan aku baliknya ke rumah Sup nih Jadi Malam ini aku nginep lagi disini Karena masih ada tugas yang harus dikerjain Oke Sesuai tadi Di awal Kan aku bilang bakal nge-review Ataupun sedikit menceritakan Gimana sih kesannya Abis nonton film Habibie Ainun ketiga Langsung aja Kalau aku pribadi sih Abis nonton film itu Terharu Menurut aku sih Itu film yang sangat luar biasa Luar biasa Hebat Memotivasi Menginspirasi Khususnya para wanita yang Berjuang untuk Memperjuangkan cita-citanya ya Tanpa harus mendengarkan Orang-orang yang Sedang merendahkan Wanita Pada saat itu Kalau menurut kamu gimana Masa? Filmnya bagus Sos Kita itu kalau misalnya perempuan Tidak boleh memiliki Cita-cita yang lebih tinggi Karena perempuan itu Berhak untuk memiliki Cita-cita yang tinggi Karena perempuan itu Memang harus Di dapur Atau di rumah Gitu kan Karena memang itu kewajiban Tapi kalau cita-cita kan Itu hak kita Tak masing-masing Hahaha Iya Iya Oh Wanita Atau pria Itu sama aja Semua orang pasti punya cita-cita yang tinggi Ya kan Nah kalau misalkan dari film Habibia Indonesia sendiri Dari awal itu Kayak alurnya itu Alur maju mundur ya Kayak aluran Campuran Karena dia menceritakan Ya Ceritanya sekarang Lalu Menceritakan yang terdahulunya lagi Nah kalau misalkan kalian penasaran Nonton langsung Jangan bajak film Indonesia Eh jangan bajak film-film Jangan membajak lah intinya Apresiasi Hargai Karya Anak bangsa Nah balik lagi ke filmnya Kalau Aku jujur ya Waktu nonton itu Gak tau kenapa dari awal aja udah terharu Langsung nangis Gak tau kenapa langsung kayak Wow filmnya Ini gak Kayak gak sengaja tuh Air matanya tuh langsung Nepes Sengingan terharunya gitu loh Ini gak bohong Dan Memang Jujur Emang jujur ya Karena Kalau itu Itu aku sih Gak tau kalau yang lain Ya kan Bagus Sangat-sangat menginspirasi Kalau menurut aku Karena Banyak sih Pesan-pesan yang disampaikan Itu kan disitu Menceritakan Ainun muda Ibu Ainun muda Yang dia bercita-cita menjadi seorang dokter Dia sangat berjuang Sedangkan saat itu Wanita tuh Direndahkan Untuk menjadi seorang dokter Tapi dia membuktikan bahwa Dia bisa Dan yang buat Sangat memotivasi tuh Dia menjadi lulusan terbaik Saat itu Dokter terbaik Lulusan terbaik Dan Dokter itu Jarang untuk Wanita Karena wanita pake perasaan Iya Pasti sedih Kalau misalnya ada kejadian apapun Tapi sedih Jadi Untuk wanita itu Dalam dunia kedokteran Di jaman itu Itu masih diremehkan gitu Jadi Kalau misalkan kalian penasaran Langsung ditonton filmnya Jangan melihat yang Film-film bajakan Cobalah untuk kita Lebih meningkatkan Ataupun membangkitan Karya-karya Anak bangsa Kalau misalkan Menurut kamu Ada gak sih kelemahan Kelemahan dari film itu gitu Iya Kelemahan itu kan Karena kan bukan teknis Atau Bukan keahlian ya Ahli perfilman Iya Jadi Ya untuk Minusnya itu kayaknya Belum ada sih Gak ada Ya karena mungkin kita juga gak ngerti Yang namanya perfilman Cuman Sebagai penikmat film Kalau kami sih apresiasinya Bagus ya Sangat bagus Terima kasih untuk Manus Punjabi ya Bapak yang sudah Memproduceri Film ini Mulai dari Habibi Ainun pertama Kedua Ketiga Film yang sangat luar biasa Sangat memotivasi Sangat menginspirasi Masyarakat Indonesia Dan semoga Semoga akan ada Ainun-Ainun Berikutnya Berikutnya Yang Habibi yang berikutnya Intinya kalau misalnya Udah kuliah Jauh gitu kan Baliklah ke Indonesia Karena Indonesia Butuh Untuk orang-orang Seperti kita Gini Karena kan kita yang Akan memajukan Indonesia juga Orang-orang Melenial ya Bisa dibilang gitu Iya lah Dari film itu Dari film itu Itu kan film Dulu yang Diceritakan kembali Eh cerita dulu Yang di filmkan Kembali Seharusnya bisa membuat Kesadaran Anak-anak milenial Di jaman sekarang itu Orang dulu aja Sangat memperjuangkan Indonesia Seharusnya malah Membuat kesadaran Anak-anak jaman sekarang itu Lebih tinggi gitu Akan kepedulian terhadap Indonesia Iya Indonesia masih Membutuhkan kita lah Sebagai anak-anak muda Untuk membangkitkan Dan memajukan Indonesia Karena kan Anak-anak Indonesia itu Kan gak kalah Dengan orang luar Orang-orang Indonesia itu Sangat berpengaruh juga Di luar Luar negeri Karena kan Kita punya Otak dan pemikiran yang sama Sama orang mikro Iya Kalau aku sih tadi Tersentuh Ketika Dia Dia aja yang Sangat pintar Ibu Ainun Yang sangat pintar Yang mungkin berpotensi untuk Dia di dokter Iya Dia Bahkan mungkin dokter Ke dunia Ke luar negeri itu bisa gitu Tapi dia memilih untuk Tetap tinggal di Indonesia Karena dia ingin Meningkatkan Ataupun tetap Berada di Indonesia Walaupun dalam keadaan Seperti apapun gitu Dan Habibie juga Memang dia mencari ilmu Keluar negeri Namun Dia tetap Mertekat untuk balik lagi Untuk menciptakan Sesuatu yang baru Untuk Negerinya gitu Jadi ya Kalau Untuk Anak jaman sekarang Ayo dong kita Jawapan kuliahnya di luar Ya baliklah ke Indonesia Ajarin orang-orang yang Enggak kuliah di luar Yang ilmunya Enggak terlalu banyak lah Karena kan di luar Ilmunya banyak Dia datang ke Indonesia Ajarin Kita ajarin Orang-orang yang Ya Yang masih Keterbelakang lah Untuk dunia pendidikan Terus pun Kalau misalkan dari dunia Pendokterannya kan Aku tadi terharunya Ketika Ainun Kan seorang dokter Nah Kesedihan yang paling mendalam Bagi seorang dokter Ketika dia Tidak bisa menyelamatkan Nyawa pasiennya Nah Ada sih temanku juga Yang dokter kan Aku sering tanya-tanya juga Dan mereka juga pernah bercerita Kami itu sebagai Jiwa dokter itu Kayaknya sedih Ketika kami itu Enggak bisa Menjalankan tugas kami dengan baik Jadi kalau untuk masyarakat umum Jangan langsung yang Kayak Menjudge dokter Atau Gimana Eh Menjudge dokter yang gak baik Dalam bekerja Justru mereka sudah Berusaha dengan sebaik mungkin Seperti tadi ada juga pesan Kalau masalah mati Itu Urusan Yang maha kuasa katanya Sebagai dokter Kita hanya bisa Mencegah kematian Kalau misalkan Takdir berkata lain Ya Dokter juga gak bisa Apa-apa gitu Dokter hanya bisa Berusaha sekuat mungkin Dan sebisa mereka Eee Ini Pokoknya Dari Dua jam Dua jam nonton Masya Allah Dua jam nonton itu Air mata Aduh Jatuh terus Jatuh terus Pokoknya terharu Terharu dan melihat Sosok Ainun itu Masya Allah Aku pengen Aku pengen kayak dia Kalau aku rasa sih Kalau misalkan untuk belajar Gak ada kata terlambat ya Eee Apalagi kita yang masih muda Kita masih bisa berkesempatan Untuk meningkatkan Negara kita Insya Allah Apalagi semua Semua Anak-anak muda Pemuda-pemuda Pemuda-pemudi Bangsa Indonesia Bersatu Terus meningkatkan Eee Mungkin caranya beda-beda Seperti Kalau misalkan Yang kita lakukan itu Kayak Menonton film Tanpa harus dibajak Tanpa harus membajak Itu salah satu Eee Cara Cara kita untuk Ya gimana ya Tidak membunuh Indonesia ya Pokoknya Perfilman itu Tidak untuk dibajak Ya perfilman Indonesia juga gak kalah bagus sih Sama yang di luar sama Jadi Nonton film Indonesia Ya Jangan dibajak Terus Bagian Pokoknya Semangat terus Semangat terus Untuk Untuk Indonesia Semangat terus Semangat terus Untuk menciptakan karya-karya terbaik Ya Kami juga Eee Gimana ya Sebagai penikmat film Penikmat film juga Melihatnya Luar biasa Karya Anak bangsa Itu sih Kita Kita tuh gak boleh juga spoiler kan Karena kan Filmnya juga sedang berlanjut Masih jalan Jadi kalo misalkan kalian penasaran dengan filmnya Langsung aja Tonton Habibi Ainun yang ketiga Eee Sangat direkomendasi sih Untuk Eee Terus Mencharge Eee Semangat Untuk menginspirasi kita semua Eee Dan Memang Harus kita Ciptakan dan kita Bukan kita ciptakan sih Harus memang Ada Habibi Ainun Selanjutnya Diharapkan itu Ya semoga kita Amin Semoga kita bisa menginspirasi orang-orang Yang ada di luar Walaupun gak banyak Walaupun gak se-Indonesia Dengan cara masing-masing Hmm Walaupun gak harus Walaupun gak se-Indonesia Kita bisa Ya sebagus Ainun Iya Yang penting kita bisa menginspirasi orang-orang Terdekat kita Untuk terus Belajar-belajar Dan terus berbuat baik Kepada siapapun Terima kasih untuk kalian Eee Semoga Cerita singkat dari kami Bisa menginspirasi kalian Seperti Ibu Ainun Semoga Juga Kita bisa Eee Terus mendukung Karya-karya anak bangsa Eee Terima kasih sebelumnya Dan Sebelum saya akhiri Jangan lupa subscribe Motto Official Like Like Comment Comment Dan kita juga bisa sharing-sharing Di kolom komentar Di Motto Official Pokoknya Tetap Dan harus subscribe Motto Official bagi yang belum Terima kasih Kayaknya udah Udah dulu ya kan Kita mau lanjut Buat tugas Semoga semester akhir Hidup skripsi Hidup skripsi Hidup skripsi Hahahaha Semoga kita juga bisa menulis Karya ilmiah yang baik Bagus Kedepannya Doakan kami semua Terima kasih untuk kalian teman-teman Mohon maaf kalau misalkan Eee Salah kata Pokoknya Jangan lupa subscribe Motto Official Cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Hahaha Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa